Intro Oke bosku Jadi kali ini welcome back to my channel Jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang Jadi ada salah satu nih ikanku Yang sempet viral dulu Jadi aku punya auranti Di size 18 dulu tuh viral banget Dan sampe banyak banget yang nawar Dan disini aku bakalan jelasin Semua video dari dia masih kecil Dari aku awal PO size 9 cm Sampai dia di size 20an Jadi aku udah buat videonya Dan aku bakalan bocorin Semua treatmentnya Treatmentnya apa aja Pakannya apa aja Terus cara perawatan dia perlu suhu Berapa aku bakal kasih tau Terus cara naikin mentalnya gimana Dari ikan yang bener-bener gak mau sama sekali Flaring kaca Terus gak mau sama apa galak sama tangan Disini aku bakalan jelasin semua Aku bakalan bongkar aja lah yaudah Karena ibaratnya gimana ya Karena Ya disimpen-simpen juga buat apa gitu loh Jadi aku bakalan bongkar aja lah semuanya Jadi bakal aku Usahakan Apa ya Berbagi pengalaman tuh Ngejelasinnya tuh dengan caraku sendiri Ya semoga kalian gampang-gampang ya Ngertinya Intinya kita nanti bakalan jelasin Dengan detail lah Sedetail mungkin ya Dan sama Ada beberapa kesalahan-kesalahanku kemarin juga Yang aku Sempat lakuin ke aurantinya tuh Dan tuh bakalan aku kasih tau kalian Biar kalian gak Kejadian juga di kalian Jadi kalau gitu Kita lanjut aja Intro dulu Sub indo by broth3rmax Nah ini dia Jadi ini adalah ikan yang Aku Pertama kali dapet ya PO ya bosku ya Nah tadi dia dari gak flaring Sekarang sudah mulai kaca ya Cuman emang Masih mager banget sih Dia dikasih kaca Nah ini penampakannya Jadi ikannya gak ada bakat gondrong Sama sekali ya Ini dicatat di garis bawahin Ikan tidak ada bakat gondrong Barnya pun aca Cuman aku suka warnanya sih Kemarin tuh warnanya cerah banget BTW ini kecilnya indoor Jadi ini sampai size 10-11 tuh aku indoor Nah Jadi setelah itu Ini masih indoor Tapi disini udah mau flaring tangan Disini aku suka sih Disini interaksi aku yang pertama Jadi interaksi selalu aku jaga Interaksi-interaksi Dan ini Dia sudah mulai respon lah Sama tangan Meskipun belum Galak banget Gitu bosku Jadi pertama aku bakalan jelasin dulu Untuk mental ya Nah ini untuk mental Jadi interaksi yang pertama Ikan kecil Apalagi kan Kita interaksi itu penting banget Ini interaksi aku jaga Jadi terus Aku ajakin dia main Pake tangan Lagu ya aku bukel aku gedor Karena aku gimana ya Mikir kayak Waduh ini kok gak mau mangap ya Sedangkan punya temenku Udah mangap gitu Ibaratnya Jadi interaksi itu yang pertama Kalo aku Jadi sehari itu Bahkan aku bisa sampe Ya anggaplah seharian itu Di depannya tank Jadi aku mainin Ikannya Aku mainin Setelah itu Setelah di size ini Size 12an ya Jadi aku udah pindah tank Jadi di size 12 Dia itu sudah ada di Tank ukuran 1 meter Kali 40-40 Ini digaris bawahin ya Di size 12 Dia sudah ada di tank 1 meter Kali 40-40 Aku keep Ini dari awal tadi Sampai dia besar Sekitar size 18-20 Itu hanya 3 bulan setengah Jadi 3 bulan setengah Itu naik 10 cm Kurang lebih Nah ini posisinya dia Waktu masih di tank Aku coba interaksi Interaksi dia masih kayak mager Cuman itu Interaksi itu yang utama Untuk mental Interaksi Tadi untuk Nambah size Salah satunya kan Sudah aku suruh Kalian garis bawahin Ukuran tank ya Perbandingan tank Dengan ikan Nah disini ini Aku masih coba Apa ya Ajarin interaksi lah Apalagi ini Ikan PO kan Banyak juga Dari teman-teman Ikan PO nya Yang gak mau galak Bahkan banyak yang mati juga Makanya disini Aku benar-benar kayak Gimana ya Berhati-hati banget Untuk ngejaga ikan ini BTW ini auranti Pertama aku ya Nah setelah itu Di size ini Sudah masuk size 14-13 ya Dia sudah mulai kelihatan Bakatnya Warnanya sudah mulai kelihatan Bagus ya Terus bakat gondrong Sudah mau kelihatan Dari apa Itu kalau kalian perhatikan Di sirip Sirip dayung Itu kelihatan Ada kayak bening-bening Warna putih Nah di ekor Itu juga ada mengkilap Nah itu ciri-ciri Sirip muda Jadi sirip muda itu bagaimana Sirip muda itu Yang akan ngembang Dia berarti masih ada Pertumbuhan disana Begitu bosku Jadi kalau kalian ada ikan Yang masih punya sirip muda Seperti itu Positive thinking Karena ikan kalian Kemungkinan bisa jadi Gondrong gitu bosku Nah ini masih outdoor Jadi aku outdoor ya Jadi aku outdoor terus Dia karena BTW kemarin kan Suhunya itu bagus banget Karena belum masuk musim penghujan ya Kecuali sekarang Sekarang ini udah masuk musim penghujan Jadi ikan sudah ada Di dalam ruangan gitu bosku Nah disini sudah mulai kelihatan ya Kayak Siripnya itu udah mulai Ngelipat-ngelipat Itu aku sudah Pemikiran sih Positive thinking ya Wah ini kayaknya ikan Bakalan gondrong nih Nah disini udah kelihatan Ngelipat-ngelipat siripnya Dan untuk makan Oh iya Untuk makan aku waktu masih kecil Aku pakai ulet kandang ya Aku pakai ulet kandang Jadi ulet kandang itu Lebih kecil daripada ulet hongkong Kecilnya aku pakai ulet kandang Karena apa Ulet kandang ini Lebih gampang dicerna Karena Ulet kandang ini Tidak terlalu keras Teksturnya ya Jadi kalau ulet hongkong itu Tulang luarnya itu kan masih keras Tapi kalau ini enggak gitu Tapi masuk di size sekarang Nah ini size 14 Dia ini sudah makan ulet hongkong Tapi aku hanya kasih dia ulet hongkong Yang warna putih Yang baru ganti kulit Kenapa Nah alasannya Satu ulet hongkong yang warna putih Itu pasti netral banget Maksudnya pigment warna di ulet hongkong Itu kan putih Belum ada pigment kuningnya Belum keluar banget Jadi aku kasih makan itu Biar apa Aku ngejar birunya kemarin Agar warna biru di ikan ini Dapet gitu Kalau pun enggak ada ulet hongkong Yang warna putih Kalian bisa pakai Ya udang Sebenarnya udang lebih bagus sih Udang itu bagus banget Cuman karena aku Kenapa enggak kasih udang Karena emang Posisi di rumah itu Emang ada kulkas Tapi kulkasnya itu Enggak dingin-dingin banget Jadi kalau aku simpan udang Udangnya itu kayak Cepet busuk gitu loh Jadinya aku Hanya pakai ulet hongkong Cuman kadang-kadang Aku kan pelihara pibas juga Jadi kalau pibas aku makan udang Dia aku kasih udang juga Gitu bosku Nah ini dia masuk Ses 14an masih ya Disini nih mentalnya Udah mulai kelihatan Mulai jadi Terus aku mulai coba latih dia Untuk mangap-mangap Cuman dia emang belum mau ya Dan karena aku juga Belum terlalu Ngerti cara bikin mangap-mangap Ilmunya belum dapet lah Tapi setiap hari Aku selalu ajak interaksi Interaksi gitu aja Terus interaksi Biar apa Aku ngejar mentalnya dia Biar mentalnya bener-bener bagus Gitu bosku Untuk varian pakan yang tadi ya Dari Ulet kandang Ulet hongkong Udang yang terbaik Itu gak bisa Sama satu lagi Kalian jangan lupa ya Ikan kalian dari kecil tuh Diusahakan Belajar pelet Ya Karena apa Pelet ini membantu banget Saat ikan kalian sudah besar Jadi kalau Kalian Ikan kalian sudah besar Kita mau kasih dia makan pelet Untuk naikkan warna itu Gampang banget Jadi kita tinggal beli pelet Kita kan banyak tuh pelet-pelet Ada dari Fajar Arif Ada dari Bang Fish Ada dari El Barka Ada dari mana Ada dari Akari Itu kalian tinggal pilih nanti Kira-kira ikan kalian cocoknya Dimana gitu Nah kenapa aku bilang cocoknya dimana Seperti di awal aku bilang Ada kesalahan-kesalahan yang aku buat Nah Untuk kesalahan-kesalahan itu Terutama aku kesalahan dalam Pemilihan pelet Nah Untuk masalah kesalahan itu Lebih detailnya Aku bakalan jelasin di video selanjutnya Dan Kondisi terbaru dari ikanku Gitu Nah Untuk masalah kesalahan Itu yang penting Jangan salah pilih pelet Nanti aku jelasin Lebih detailnya di video selanjutnya Nah setelah itu Oke bagaimana caranya bang Biar Kok bisa gondrong Nah kalau gondrong itu pertama Yang mau aku jelasin Mungkin ya Mungkin genetiknya gondrong Kedua Bisa jadi karena aku outdoor Kenapa outdoor Outdoor Auranti kan terkenal dengan Ikan dengan air dingin Nah Jadi waktu outdoor itu Karena airnya dingin Dia nyaman Jadinya dia gondrong gitu Karena ikanku ini sempet Berhenti pertumbuhan Fin atas dan fin bawahnya Udah mulai gak gondrong itu Dari Size 20 up lah Banyak kesalahan-kesalahan Yang kulakuin disana Cuman di video ini Aku akan ngejelasin Sampai di size 20 aja Sampai Di finishnya lah Sampai bener-bener Di masa-masa dia Bener-bener Bagus banget Dan satu lagi Aku gak pernah puasain Ikan yang masih kecil ya Kenapa aku gak pernah puasain Ingat Masa grow up ikan Itu masa terbaik Maksudnya Masa terbaik itu gimana Jadi saat ikan Di masa grow up Itu pertumbuhannya Cepet banget Terus untuk Bakat warna Bakat mental Semua kita harus kejar disana Jadi aku gak pernah puasa Ikanku Bahkan dia Waktu masih kecil Sehari itu Bisa makan 5 kali Tapi bertahap Dia gak sampe Gemuk-gemuk banget Aku stop Jadi setelah itu Ya secukupnya aja Gak sampe perutnya kembung Itu gak Jadi yang penting cukup Udah Nanti Aku gabut lagi nih Aku kasih makan lagi Terus seperti itu Jadi sehari itu Sampai 5 kali Bahkan sampe dia Di size 15an Itu aku makan Itu aku push Jadi kan gak pernah puasa Karena ya itu Kenapa gak pernah puasa Ya kalaupun ada orang lain Yang punya treatment yang lain Yang gak apa-apa Cuman kalau aku pribadi Seperti itu Karena apa Aku mengejar Masa-masa grow upnya dia Nah disini Kalian bisa lihat Ekornya juga close ya Nah ini hasil Hasil dari treatment Yang tadi itu Salah satunya ini Jadi bener-bener Disini warnanya dapet Emang aku pake lampu Dengan warna putih Biru ya Cuman birunya Gak terlalu banyak Cuman memang ini Aku topang juga Dengan pelet blue Dari akari ya Sama banyak lagi lah Yang lainnya Nah disini ini hasilnya Dia bener-bener gondrong Dengan air yang dingin ya Ini outdoor Aku bener-bener outdoor Matahari juga kena Kalau siang itu kena Pagi itu kena Mungkin hanya setengah jaman lah Itu kena Mungkin itu juga Yang bikin ikannya Warna jadi bagus Nah kurang lebih seperti itu Temen-temen Jadi outdoor Pola makan Interaksi Itu penting banget Air dijaga Tapi ingat Jangan sering-sering Ganti air Ikan jangan sering-sering Diobok-obok Karena ikan Kalau sering diobok-obok Jelek temen-temen Gitu loh Nah jadi hasilnya Kurang lebih seperti ini Nah ini hasil akhirnya Jadi ikan Bener-bener Kelihatan gondrong ya Ini ikanku gak kurus loh Kalau kalian perhatikan Dari kepala ke perut itu Gak kurus ya Nah jadi kurang lebih Kayak gitu aja temen-temen Kalian bisa tiru Di rumah Semoga bermanfaat Buat kalian Jangan lupa like Comment Dan bantu subscribe Agar kita bisa Lebih semangat lagi Buat video ke depannya Oke Oke kalau gitu temen-temen Terima kasih banyak See you next video Jangan lupa like Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax